Kemungkinan besar kedua anak Jokowi akan dijadikan sebagai target selanjutnya untuk disingkirkan pelan-pelan. Mereka menjadi tokoh yang bakal dihajar sana-sini. Makanya Jokowi pasti terlihat pusing dengan semua isu itu. Maksud hati berharap anak-anaknya menjadi sukses. Ternyata kena prank. Anak-anaknya dihujat rame-rame skala nasional. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sea World. Sebagai orang tua yang baik, Jokowi pasti ingin memastikan anak-anaknya sukses di politik. Apalagi sebentar lagi Jokowi bakal lengser. Dia pasti akan melakukan apapun supaya masa depan anaknya terjamin. Sekilas Jokowi terlihat berhasil melakukannya. Targetnya berhasil di awal. Tapi menjelang finish, ternyata rencananya tidak semulus yang dibayangkan. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Manusia boleh berusaha, tapi takdir yang menentukan. Menjelang lengser, Jokowi sebenarnya sudah kalah. Kegagalan besar Jokowi bukan cuma karena gagal mengurus negara. Dia juga gagal mendukung anak-anaknya. Yang saya maksud adalah Gibran dan Kaisang. Gibran dan Kaisang sekarang sudah menjadi public enemy atau tokoh yang dibenci rakyat. Mereka berdua dulu dipuji karena tidak memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Mereka dijadikan panutan karena memilih berbisnis ketimbang terjun ke politik. Mereka tidak pernah meminta proyek pada bapaknya. Dulu Kaisang bahkan pernah membuat satu video berjudul Bapak Minta Proyek pada tahun 2017 lalu. Video itu adalah video sindiran yang mengkritik nepotisme. Dia bilang, memangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan. Dia juga sempat menyindir dengan kata Ndeso. Malu dong sama embel-embel gelar yang didapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun lebih baik, tapi malah ngehancurin. Ucapannya keren sih waktu itu, karena dia dan Gibran masih belum terjun ke politik. Tapi sekarang mereka seperti menelan ludah sendiri. Bahkan terkesan sangat diuntungkan dengan nama Jokowi sebagai presiden. Bahkan Gibran dan Kaisang punya hak ikut pilpres dan pilkada, karena aturan usia diubah yang diuntungkan adalah mereka berdua. Intinya sebelum itu keluarga Jokowi adalah panutan dan teladan. Kesederhanaan mereka menjadi kebanggaan buat pendukungnya. Tapi sekarang keluarga ini menjadi keluarga paling bikin orang kesal. Keluarga Jokowi dianggap biang gaduh politik, hanya gara-gara mau mempertahankan kekuasaan dan memuluskan jalan politik keluarganya. Tapi kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri. Kini Gibran dan Kaisang dibenci di mana-mana. Untuk Kaisang, benih-benih kebencian sudah ada. Sejak Mahkamah Agung mengabuhkan putusannya memungkinkan Kaisang bisa ikut pilkada, meskipun masih belum genap 30 tahun. Puncaknya adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan itu kemudian, dan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan wakil rakyat berusaha menganulir putusan MK. Rakyat marah karena yakin itu adalah tindakan menjijikan untuk membantu Kaisang lolos syarat usia. Lalu terjadilah demo besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia. Dan parahnya lagi, saat itu dia dan istrinya terbang ke Amerika dengan memakai pesawat jet pribadi. Gara-gara satu foto jendela yang dipamerkan dengan bangga, masalah menjadi semakin besar. Rakyat menjadi makin jengkel karena Kaisang sangat diistimewakan. Kaisang tidak peka, dia dianggap menantang rakyat dengan gaya hidup mewah dan juga dikondisikan supaya bisa lolos pilkada. Kalian bisa bayangkan, di Medsos, Kaisang dimaki-maki dari segala arah. Kaisang menjadi musuh paling dibenci. Yang membuat rakyat makin marah adalah KPK lamban dan menjadi kayak orang bodoh karena mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang. Kemarahan rakyat berlipat ganda karena Kaisang seolah sangat saati. Ketika dia muncul lagi dan membuat video podcast, ternyata ada 20 ribuan dislike. Sangking bencinya orang-orang kepada Kaisang. Kaisang mau ngapain aja tetap tidak berkutik. Kaisang menjadi kartu mati, tidak bisa ikut politik. Kalaupun bisa ikut, peluangnya tetap berat karena tidak ada yang mau mendukung apalagi memilih dia. Kemudian Gibran juga diterpa isu tidak sedap karena terseret kasus akun Fufufafa. Gibran sudah membantah. Dia minta tanya langsung ke pemilik asli akun itu. Tapi sayang rakyat malah tidak yakin. Di Twitter ada banyak sekali cuitan yang membahas tentang identitas asli Fufufafa. Semakin dibongkar, semakin terang benderang. Kalau menurut saya isu Fufufafa ini mungkin akan dibiarkan terus sampai orang-orang menjadi bosan. Dan percayalah tidak akan ada yang mau mengaku siapa pemilik akun itu. Karena kalau terungkap bisa bahaya. Karena banyak postingan yang tidak beradab. Menghina dan kata-katanya tidak pantas. Bahkan banyak selebritis yang dihina oleh akun itu. Termasuk juga Prabowo dan anaknya yang juga dihina habis-habisan. Kalau ada yang mengaku bisa-bisa orang ini dilaporkan banyak orang sekaligus. Efeknya sangat mengerikan. Lagipula saya juga percaya tidak akan ada yang berani melaporkan akun ini. Karena belum ada pembuktian siapa pemilik akun ini. Salah lapor bisa terseret kasus pencemaran nama baik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana persepsi masyarakat. Apakah mereka percaya akun Fufufafa itu terkait dengan Gibran atau tidak. Meskipun dibantas sana-sini dibela oleh para bazir penjilat. Tapi masyarakat sulit untuk mengubah persepsi. Orang-orang sangat banyak dari mereka yang percaya. Mereka memberi bukti dan berusaha melacak lebih jauh di media sosial. Sebagian dari mereka bahkan sangat yakin. Selain itu Roy Suryo juga 99,9% yakin pemilik akun itu adalah Gibran. Yang membuat rakyat geram adalah ada menteri yang seakan membela. Untuk apa seorang menteri mengurusi akun itu? Lucunya dia bilang itu bukan Gibran. Tapi akan segera mengumumkan siapa pemilik akun itu. Apakah itu adalah tanda akan ada kambing hitam yang baru? Persepsi publik adalah kunci penting. Meski dibantas sana-sini banyak yang percaya Gibran adalah pemilik akun itu. Gibran dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Mereka mencap Gibran sangat rendah dan tidak layak menjadi pemimpin. Di pikiran orang-orang nama Fufufafa sudah terlalu dikaitkan dengan Gibran. Makanya saya juga yakin isu gratifikasi pesawat jet dan Fufufafa akan terus dikipasi sampai bertahun-tahun kemudian. Aroma dendam politik sangat kuat. Kemungkinan besar kedua anak Jokowi akan dijadikan sebagai target selanjutnya untuk disingkirkan pelan-pelan. Mereka menjadi tokoh yang bakal dihajar sana-sini. Makanya Jokowi pasti terlihat pusing dengan semua isu itu. Maksud hati berharap anak-anaknya menjadi sukses. Ternyata kena prank. Anak-anaknya dihujat rame-rame skala nasional. Karir politiknya diambang hangus menjadi kartu mati. Tidak ada lagi yang mau 100% percaya pada mereka. Mereka kayak membawa beban berat di masa depan akibat ulah sendiri. Akhir kata Jokowi harusnya ketar-ketir menjelam pensiun. Jokowi mungkin akhirnya sadar kalau dia dan keluarganya dibenci banyak orang. Dan dibenci banyak orang itu tidak enak. Apalagi melihat anak sendiri juga dibenci rame-rame. Apakah keluarga ini akan terkena badai politik sampai membuat mereka hancur? Kita tunggu saja. Dijamin drama politik menjelang dan sesudah Prabowo dilantik akan semakin panas dan banyak kejutan. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.